Raja Salman Raja Salman mengundang seorang bocah viral Farel Prayoga untuk berbuka puasa bersama keluarganya di istana mewahnya Mulanya Raja Salman menjelaskan tujuannya mengundang Farel Prayoga adalah untuk mengajak buka puasa bersama sekeluarga di istananya yang sangat megah ini Lagi mau buka puasa bersama, sekarang aku mau datangin Farel, ucap Raja Salman Mumpung dia lagi umroh dikutip tribunjakarta.com dari youtubenya, pada minggu, tanggal 9 April tahun 2023 Bocah asal Banyuwangi, Farel Prayoga diundang Raja Salman saat doa melaksanakan ibadah umroh, tanggal 9 April tahun 2023 Untuk buka puasa bareng Dengan senang hati Farel Prayoga menghadiri undangan Bapak Raja Salman tersebut Lantas apa yang dibahas mereka setelah sudah buka puasa Saya dipanggil, diundang datang malam ini undangannya, kata Farel Prayoga kepada awak media, di Arab, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023 Bocah asal Banyuwangi tersebut menjelaskan, isi undangan tersebut dirinya diundang untuk buka puasa bersama Akhir-akhir ini nama Farel Prayoga Bocah asal Banyuwangi membuat-membuat bangga masyarakat Banyuwangi Belum lama ini ia diundang untuk buka puasa bareng di kediaman Raja Salman saat Farel Prayoga melaksanakan ibadah umroh Nama Farel Prayoga pun mencuri perhatian masyarakat Tanah Air Tak sedikit yang bangga dengan pencapaian bocah usia 13 tahun ini Sosok Farel Prayoga juga telah diundang di acara televisi Banyak yang penasaran dengan sosok bocah berprestasi dan memiliki suara merdu ini Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Ada yang menarik dari acara aksi 2023 Pada kesempatan kali ini para pembawa acara melakukan gerebek secara daring Pada episode sebelumnya aksi 2023 melakukan gerebek sahur daring kepada Sandiaga Uno Aksi 2023 bersama para host menghubungi via video call Bocah yang kini semakin sukses yaitu Farel Prayoga yang baru saja melaksanakan ibadah umroh Apa kabar Farel? Tanya Ramzi kepada bocah tersebut Terima kasih telah menonton!